Intro Pemirsa dan kembali menjaksikan program laporan khusus KTT ASEAN Pemirsa usai dilakukan revitalisasi sejak bulan Januari tahun 2022 lalu Tepat pada hari ini 1 September 2023 Taman Widi Indonesia Indah akan menyuguhkan wajah baru Melalui peresmian renovasi Taman Mini Indonesia Indah Dan Pemirsa ASEAN ini juga nantinya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dan untuk mengetahui bagaimana rangkaian acara lainnya dari peresmian renovasi Taman Mini Indonesia ini Kami sudah terhubung dengan reporter Ladiantri Akveni langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Selamat malam Ladiantri bisa disampaikan seperti apa persiapan acara di Taman Mini Indonesia Indah pada malam hari ini Baik terima kasih Mona dan Pemirsa dapat diinformasikan bahwa sejak 1 tahun lamanya Taman Mini Indonesia dilakukan revitalisasi secara besar-besaran oleh pemerintah Saat ini pada tanggal 1 September 2023 secara resmi Taman Mini Indonesia Indah akan dibuka secara umum Meskipun kemarin sempat ditutup untuk masyarakat umum per tanggal 17 Mei 2021 Ada pun acara yang dibuka secara Presiden Joko Widodo Dan akan dilakukan peresmian tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Sebelum diresmikan dapat informasikan Pemirsa bahwa Presiden Joko Widodo Akan tiba di Tourism Information Center Dan akan disambut oleh para istri pejabat Kabinet Indonesia Maju Seperti Ibu Wuri Astu Handayani Ibu Tito Karnavian Juga Ibu Siti Farida Dan akan disambut juga Menteri dari Kabinet Indonesia Maju Seperti Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menteri Sekretariat Negara Maupun Pejabat Gubernur dari DKI Jakarta Dapat diinformasikan Mona dan Pemirsa bahwa Acara peresmian ini juga akan diikuti dengan berbagai rangkaian yang ada Seperti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Juga para Menteri akan selanjutnya bersama rombongan menuju titik lokasi Untuk menonton video renovasi yang akan dijelaskan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Setelah melakukan dan menonton video renovasi tersebut Presiden beserta rombongan lainnya Juga akan berkeliling melihat wajah baru Taman Mini Indonesia Indah Juga berkeliling melihat di Museum Indonesia Dan selanjutnya juga akan disambut oleh Wamen BUMN Wamen BUMN juga Direktur Utama dari Injurni Doni Oskaria Juga sekaligus Direktur Utama PT Bumi Finanta atau BIVA Juga sekaligus sebagai pengelola TMII Dan dari Museum Indonesia ini dilanjutkan dengan menuju titik lokasi utama Yakni di Danau Ares Cipelago yang akan dilaksanakan untuk peresmian TMII ini Ada pun untuk menuju Danau Ares Cipelago Presiden beserta rombongan lainnya juga akan menggunakan kendaraan listrik Sesuai dengan konsep yang diusungkan Tema dari revitalisasi TMII ini Yakni Green Smart Inclusive Yoga Culture Ada pun acara yang akan dibuka tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini Akan dibuka secara langsung oleh MC Tepat pada pukul 19.00 lewat 40.00 waktu Indonesia Barat Dan diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan juga Erick Tohir yang didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno Dan setelah laporan ini juga diikuti dengan sambutan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Sekaligus akan melakukan peresmian Peresmian Taman Mini Indonesia Indah ini Juga diikuti dengan Penandatanganan prestasi sebagai simbolis bahwa Taman Mini Indonesia Indah ini Siap untuk dibuka secara umum Dan masyarakat luas juga bisa langsung mendatangi TMII ini secara luas dengan bebas Selain acara formal tersebut Ada rangkaian lainnya yang turut memeriahkan acara peresmian Taman Mini Indonesia Indah ini Seperti ada penampilan budaya dari Penampilan budaya dari titah cerita Sebuah atraksi Dancing Fountain yang memandukan teknologi water screen Musik, lipstick show, serta 300 drone yang akan menyorot semua acara kegiatan peresmian dari Taman Mini Indonesia Indah ini Ada pun Dancing Fountain atau Air Muncur Menari ini Akan mengisahkan tentang dongeng rakyat yang mana sekarang Indonesia ini atau masyarakat telah melupakan Legenda dari ataupun dongeng-dongeng yang telah ada pada zaman dahulu Dan untuk kembali mempopulerkan dari khas untuk Indonesia Dongeng khas Indonesia kepada masyarakat Selain dongeng budaya maupun yang diberiakan dengan berbagai rangkaian acara budaya tersebut Acara ini juga turut diberiakan oleh artis tanah air seperti Ben Kotak maupun Solois Tulus Dan masyarakat di sini juga turut memeriakan Ataupun Andimo masyarakat turut ikut serta dalam meresmikan Taman Mini Indonesia ini Dengan turut serta menyaksikan untuk peresmian TMI Dan juga ingin menonton berbagai tampilan-tampilan dari penyanyi ataupun musisi Indonesia Dan mungkin di sini sudah ada dari salah satu masyarakat yang hadir secara langsung Untuk menonton rangkaian acara dari peresmian Taman Mini Indonesia ini Halo selamat malam dengan siapa? Malam dengan Indira Dengan Nurul Indah Indah Nah Indira, Nurul juga indah nih Kalian untuk datang ke sini tuh untuk ngapain sih? Untuk nonton apa? Cita hari ini mau nonton Tulus Semuanya mau nonton Tulus gitu? Iya Tapi ini ada yang nonton kotak gitu Sama juga Sama juga sih Karena ada bis Tulus kotak Iya benar Salah satu lagu Tulus yang pengen kalian dengar itu apa? Teman Hidup Tukan Jiwa Monochrome Monochrome, mungkin bisa nyanyi salah satu Yang ini aja Monochrome Gimana ya? Lupa-lupa Tolong lupa ya? Kirain hati-hati di jalan Oh Hati-hati di jalan Oh Ini rakyat Bekasi pada jauh-jauh kesini buat nonton Tulus ya Lumayan ya, konser gratis Iya Ngeliat Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah baru nih Respon kalian nih sebagai masyarakat, khususnya mahasiswa mungkin kalian ya? Iya Iya Itu seperti apa? Mungkin lebih baik dari yang tahun sebelumnya Karena lebih tertata aja sih Dan banyak fasilitas-fasilitas umum yang akhirnya bisa digunain sama masyarakat Lebih api Lebih bersih Terus ada kendaraan yang bisa kita pakai gitu Fasilitas bagus Terus fasilitasnya bagus Oh tadi juga sempat naik satel listrik? Iya Naik kendaraan Warawiri Iya Warawiri Warawiri Kalian jauh gak? Kan cukup jauh ya? Dari depan ke sini itu cukup jauh Kalian naik tempat menikmati fasilitas itu Salah satunya dapat memudahkan kalian untuk bisa datang ke sini gitu ya? Iya betul Bisa datang ke sini Kalian terakhir ke sini kapan? Kalau aku sih SMP kayaknya deh Oh SMP? Iya Kalau aku kayaknya 2020 deh 2020 Sekarang udah 3 tahun Ternyata udah sebagus ini Sebagus Iya Udah beda banget Udah beda banget bener Kedepannya nih kalian sebagai anak muda Untuk melihat perkembangan Taman Mini Indonesia ini itu seperti apa harapannya? Semoga Taman Mini ini lebih maju lagi Dari segi kebersihan tempat maupun fasilitas Dan jadi salah satu destinasi buat tiburan nanti Udah cukup aja Terima kasih banyak Kindi Renul Juga waktunya semoga have fun menonton tulus dan bisa bergaloria untuk menonton Mendengar monokrom juga teman hidup Terima kasih banyak Itu dia laporan dapat saya sampaikan langsung dari Taman Mini Indonesia Indonesia Indah Mona kembali ke studio Baik Ladi Antri Arfi Adi melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Terkait dengan rangkaian persiapan acara peresmian Taman Mini Indonesia Indah Terima kasih Ladi Antri atas laporan Anda Selamat kembali bertugas Dan Pemirsa itulah informasi terakhir pada program kali ini Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Saya Boda Azari Nisak Pamit undur diri Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih